Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soli-soliha Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya Nah anak-anakku yang soli-soliha Hari ini kita akan belajar SBDP Mengenai kreasi plastisin Nah kreasi plastisin itu Contohnya apa? Contohnya yang berasal dari malampet Misalnya nih Membuat Membuat kue Kue Pizza Dari Malampet ya Nah kita buat bersama-sama ya Nah oke Nah simak video dari Usvitri Nah pertama kita siapkan Plastisinnya Nah 4 ya Minimal 4 Nah kita ambil yang warna kuning Dan warna merah Kemudian kita ambil yang warna kuning Kita yang warna kuning ini kita jadikan satu Nah seperti ini ya Sudah menjadi lebar Nah kalau sudah seperti ini Sekarang kita rapikan Pinggir pinggir-pinggirnya Biar kelihatan rapi Nah Kalau sudah seperti itu Kemudian setelah itu Dan kita ambil Plastisin Yang warna merah ya Nah yang warna merah Nah itu ya Nah Itu Setelah itu Kita ambil yang warna merahnya Kita buat Kita kupas dulu ya Kita kupas Setelah kita kupas Kita buat Plastisin yang warna merah ini Menjadi sosis Caranya dengan Dikepal-kepal Sampai membentuk sosis Nah seperti itu Kemudian Kemudian kita potong-potong Setelah itu Membentuk Potongan sosis-sosis seperti ini Kemudian Kita tempelkan sosisnya tadi Potongan sosis-sosis tadi Kita tempelkan Di pinggiran Plastisin yang warnanya kuning Ya Itu Nah Kita Tempelkan Di atasnya Di pinggir-pinggirnya Sampai Membentuk Bundar Ya Oke Nah Berbentuk bundar seperti ini ya Nah setelah itu Kita ambil Yang warna hijau Kita tempelkan juga Seperti yang warna Merah Kita Kita bentuk Juga bundar-bundar Kita tempelkan Di bagian pinggirnya Pinggir sampingnya Yang warna merah itu Kita kreasi Sebagus mungkin Nah Anak-anakku yang soli-solihah Kalau kalian bisa Mengkreasi lebih bagus Dari ini Tidak apa-apa Buatlah Kreasi kalian Sebagus mungkin Boleh Berkreasi sendiri Boleh berkreativitas Sebagus mungkin Sesuka kalian ya Oke Nah Seperti itu ya Anak-anakku yang soli-solihah Karena ini temanya Membuat roti Boleh Kalian berkreasi Roti apapun Yang penting Dari plastisin ya Kita buat Kreasi sebagus mungkin Nah itu ya Anak-anakku yang soli-solihah Nah Kalau usfitri Membuatnya Dengan membuat Roti pizza Ya oke Anak-anakku yang soli-solihah Nah jadilah seperti itu Kemudian Usfitri bagi Menjadi dua Kalau Tadinya Pizzanya satu Usfitri bagi dua Maka Menjadi berapa ini Jadi Satu per Dua Kok bisa Satu per dua Karena Pizzanya Dibelah Menjadi dua Seperti itu Sehingga Akan mendapatkan Berapa Pizzanya Dari Satu orang Tersebut Satu orang Tersebut Akan mendapatkan Setengahnya Sudah paham ya Nah oke Nah anak-anakku yang soli-solihah Gimana nih Sudah selesai Pak belum nih Oke Pasti sudah selesai ya Nah Mudah ya Nah oke Anak-anakku yang soli-solihah Kalau sudah Dikumpulkan Di Guru masing-masing ya Oke Nah Oke Nah anak-anakku yang soli-solihah Nah Semoga bermanfaat Uswitri akhiri Bilai Taufiq walihidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kreatif Selamat menikmati